Seorang mama emosi memarahi petugas pelayanan nomor antrian di RS UD Tengku Mansur, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ini terjadi lantaran nomor antrian untuk pemeriksaan di polimata telah habis. Cekcok sempat terjadi karena petugas pelayanan pun tersulut emosi. Keributan ini bisa diredam keluar ke pasien. Pihak Rumah Sakit menjelaskan habisnya nomor antrian karena setiap poli memiliki kuota perharinya. Tempat dia mau berobat, sudah habis kuotanya, sudah habis semua nomor antriannya. Tapi ibu itu nggak mengertilah begitu, dia marah-marah. Untuk memperbaiki pelayanan, pihak Rumah Sakit akan menentukan waktu pembukaan pengambilan nomor antrian secara manual. Warga yang berobat juga bisa mengambil nomor antrian secara online. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan. Diduga kerap dibully teman-temannya, seorang wanita nekat hendak melompat dari jembatan layang setinggi 7 meter di Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi nekat wanita ini digagalkan anggota polantas yang melintas di lokasi. Video amatir merekam anggota polantas dan petugas dinas perhubungan membujuk seorang wanita yang nekat hendak melompat dari atas jembatan layang Roa Malaka di Taman Sari, Jakarta Barat. Sambil menangis, wanita ini mengatakan saat dirinya mengendari motor melintas di jembatan layang Roa Malaka, dirinya mendengar bisikan agar melompat dari atas jembatan layang. Aksi nekat wanita ini berhasil dihentikan anggota polantas dan dinas perhubungan yang melintas di lokasi. Setelah berhasil dibujuk, wanita ini kemudian dibawa ke Polsek Taman Sari. Diduga wanita ini mengalami tekanan mental hingga nekat akan mengakhiri hidup karena kerap dirundung oleh teman-temannya. Korban ini merasa dibuli oleh teman-temannya, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di flyover. Korban ini merasa mendengar suatu bisikan agar ikut dengan orang itu, namun dicegat lebih dulu oleh petugas disuruh yang lewat. Wanita yang hendak melompat dari jembatan layang telah dijemput pihak keluarganya. Dari Jakarta, Miltaul Gani, Ainews, melaporkan. MRT Jakarta pagi ini beroperasi normal kembali. Kamis sore, MRT Jakarta dihentikan sementara pasca insiden jatuhnya besi konstruksi yang menimpa jalur MRT. Percikan api muncul di bagian bawah rangkaian MRT saat menabrak besi konstruksi yang terjatuh dari kren, proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Besi konstruksi bangunan tersebut jatuh di pinggir jalur MRT antara stasiun ASEAN dan stasiun Blok M. Tak berselang lama rangkaian MRT melaju dan menabrak besi konstruksi yang terjatuh. Pasca insiden operasional MRT dihentikan sementara, menunggu pihak utama karya mengevakuasi besi konstruksi yang menghalangi jalur MRT dan mengakibatkan kerusakan pada rangkaian MRT. Untuk investigasi lebih detail memang masih akan digali lagi pada hari ini ya karena memang sifatnya pada tadi malam lebih kepada melakukan identifikasi apa-apa saja yang terdampak terhadap kerusakan dan kami fokus untuk recovery agar secepat mungkin bisa memulihkan layanan MRT Jakarta. Sekitar pukul 5 Jumat pagi, material besi konstruksi berhasil dievakuasi. Pagi ini MRT Jakarta kembali beroperasi dengan normal. Ada pun insiden disebabkan karena adanya induksi elektromagnetik yang menyebabkan kren yang membawa besi tersebut ini mati sehingga besi yang dibawa ini jatuh ke area real stasiun MRT yang ada di daerah Blok M. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Muhammad Julkarnain, INews, melaporkan. Keluarga Peggy Perong tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat terus berjuang membebaskan Peggy termasuk dengan mengajukan para peradilan. Fakta baru terus bermunculan. Salah satunya pernyataan dari 4 kelompok bermotor di Cirebon, Jawa Barat yang menyebut Peggy dan 8 terpidana bukanlah kelompok geng motor. Setelah penetapan Peggy Perong sebagai tersangka utama pembunuhan Vina, sejumlah fakta baru bermunculan. Empat kelompok motor di Cirebon kompak angkat bicara soal kasus pembunuhan Vina Eki. Mereka menyebut Peggy Perong dan kedelapan terpidana kasus pembunuhan Vina bukanlah anggota geng motor di Cirebon. Justru Rizki alias Eki, korban pembunuhan yang juga pacar Vina yang tergabung dalam organisasi ekstesi Cirebon. Seluruhan 8 pelaku yang ada mungkin, Ektese nggak ada yang mengenal, atau GPR pun nggak ada yang mengenal, Montreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Kertinya bukan dari bagian dari geng motor? Bukan, bukan bagian dari geng motor. Sementara itu, tiga kuli bangunan teman Peggy Perong hari ini akan diperiksa di Polda, Jawa Barat. Ketiganya yaitu Suharso alias Bondol, Ibnu, dan Suparman akan dimintai keterangan terkait keberadaan Peggy saat hari kejadian pembunuhan Vina, 27 Agustus 2016 silam. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Kapolri mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Besok 1 Juni, Anda wajib memakai KTP saat membeli gas LPG 3 kg. Penggunaan KTP untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Mulai 1 Juni esok untuk membeli gas LPG 3 kg wajib menggunakan KTP. Pembeli diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan melakukan registrasi menggunakan KTP. Bagi Anda yang ingin mengetahui sudah terdaftar atau belum, datang ke pangkalan resmi terdekat. Sebutkan NIK Anda ke petugas. Petugas akan mengecek status melalui aplikasi MAP atau Merchant Application. Bila belum terdaftar, tinggal registrasi ke petugas menggunakan KTP dan KK. Namun kebijakan ini menuai protes warga. Terlebih 1 KTP hanya bisa untuk membeli 1 tabung gas subsidi. Ya sebenarnya sulit juga. Namanya ibu-ibu kan kadang lupa ya bawa KTP. Namanya ke pasar juga nggak bawa apa-apa, bawanya taunya duit, ditempeteskan gitu kan. KTP untuk satu gas itu nggak setuju banget sih. Berat kayaknya. Berarti bagi ibu itu mempersulit? Mempersulit lah. Apalagi yang keuang dagang kan sekarang banyak ya. Itu pasti bakalan berat banget gitu aja sih kalau menurut saya ya. Karena kalau membelian pakai KTP satu-satunya kan menggunakan mutuan waktu. Kayaknya terlalu lama gitu. Kalau beli langsung kan beli, ngasih uang, langsung dapat. Kalau pakai KTP kan mesti kadang mungkin registrasi dulu lah. Kalau kecekan dulu gitu kan. Hingga saat ini sebanyak 41,8 juta NIK telah terdata. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Solehuddin, AINews. Belaporkan.